Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua, selamat sederhana untuk kita semua Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Materi kali ini mengenai mengevaluasi penjajahan pemerintah India Belanda Masa pemerintahan Republik Batav Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis Liberté, kemerdekaan Enggitte, persamaan Dan fraternité, persaudaraan Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Perancis Itu maka kaum patriot hendaknya perlu negara kesatuan Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 Pasukan Perancis menyerbu Belanda Raja William V melarikan diri ke Inggris Belanda dikuasai Perancis Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Batav Pada tahun 1795 sampai 1806 Sebagai pemimpin Republik Batav adalah Louis Napoleon Saudara dari Napoleon Bonatir Sementara itu Dalam pengasingan Raja William V oleh pemerintah Inggris Ditempatkan di kota New Keu Raja William V Kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Keu Itu perintah Adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda Menyerahkan wilayah kepada Inggris Bukan kepada Perancis Dengan surat-surat Keu Itu pihak Inggris bertindak jempat Dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia Seperti Padang pada tahun 1795 Kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796 Inggris juga memperkuat armada untuk melakukan blokada terhadap Batavia Pemerintahan Herman William Des 1808-1811 H.W. Niles sebagai gubernur jenderal pemerintahan di Nusantara pada tahun 1808-1811 Tugas utama Des adalah Mempertahankan Jawa agar tidak dikuasa Inggris Sebagai pimpinan Yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Batav Denles harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintah Serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara Khususnya di Tanah Jawa Denles adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda Yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Perancis Di dalam berbagai pidatonya Denles tidak lupa mengutipkan semboyan revolusi Perancis Denles ingin menanamkan jiwa kemerdekaan Persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia Oleh karena itu Ia ingin memberantas praktik-praktik Feodalisme Hal ini dimaksud agar masyarakat lebih dinamis dan produktif Untuk kepentingan negeri Induk Republik Batav Langkah ini juga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan Dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati Yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat Ya materi kali ini Saya akan cukupkan sampai disini Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton